Kembali lagi bersama saya, Prawito Hudoro. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari bagaimana setup ESLIN di dalam proyek Next.js. Pada materi sebelumnya, kita sudah mencoba membuat komponen sederhana di dalam Next.js, namun di sini kita lihat kodingan kita tidak secara otomatis diperbaiki oleh ESLIN, karena memang kita belum menyiapkan ESLIN di dalam proyek Next.js ini. Nah, maka dari itu kita akan mencoba menginstall ESLIN di dalam proyek Next.js kita. Oke, untuk setup ESLIN cukup kita jalankan ESLIN min-min init. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, kita sesuaikan dengan yang kita perlukan. Pertama, saya menggunakan ESLIN untuk mengecek sintak, mencari problems, dan juga untuk enforce code style. Jadi, style-nya kita paksa supaya menjadi standar. Oke, selanjutnya saya menggunakan JavaScript modules, yaitu import dan export, ya bukan require dan export ya. Sehingga yang pertama kita pilih, kemudian kita akan memilih framework apa yang digunakan. Nah, kita menggunakan react. Nah, apakah proyeknya menggunakan TypeScript? Kita jawab ya. Kita enter lagi. Kemudian ini browser. Nah, selanjutnya. Style apa yang ingin digunakan untuk proyek ini? Saya ingin menggunakan popular style guide ya. Biasanya saya menggunakan Airbnb. Karena ini cocok dengan styling saya. Oke, Airbnb sudah pilih. Kemudian formatnya ingin menjadi apa nih? Saya ingin format JSON. Oke, kalau sudah semuanya akan di setup. Kemudian ada pertanyaan terakhir. Kalau ada package yang kurang, mau di install pakai npm atau tidak, kita jawab yes. Oke, kita tunggu proses setupnya selesai. Oke, setelah setupnya selesai, kita masuk ke proyeknya. Nah, di sini sudah di setup untuk yeslinenya. Nah, kemudian kalau kita simpan, dia otomatis akan merapihkan sendiri ya. Nah, di sini ada beberapa informasi atau warning dari yeslinen. Ada informasi bahwa react.jsx file name extension. Jadi ada masalah bahwa JSX itu tidak diizinkan dengan file.tsx. Nah, kita akan buka untuk dokumentasinya. Nah, kita bisa menambahkan file TSX di dalam rules yeslinenya. Kita copy bagian ini. Nah, kita masuk ke yeslinen.json. Kemudian kita tambahkan di sini. Oke, nah di sini kita akan menambahkan file pertama .ts, yaitu typescript supaya disupport. Kemudian type TSX juga kita tambahkan untuk disupport. Nah, kita simpan. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi warning yang tadi ya. Nah, di sini masih ada informasi warning di mana kita harus mengimport react kalau menggunakan JSX. Nah, padahal untuk versi terbaru kita tidak perlu mengimport react lagi karena secara otomatis react sudah dibaca ketika file tersebut bertipe JSX ya. Kemudian kita bisa disable juga ini. Nah, ini untuk react JSX scope-nya. Kita bisa disable di yeslinenya. Nah, di sini kita akan tambahkan. Oops. Nah, kita tambahkan. Ini kita off ya. Kita matikan dulu fungsi itu. Nah, sekarang sudah disupport semuanya. Kita sudah memiliki setup islinen sehingga kalau ada hal yang belum baik sudah dirapikan otomatis oleh islinen seperti itu. Kemudian kita bisa cek yang lain-lainnya. Nah, di sini juga sama. Spacenya tidak sesuai. Nah, tinggal kita save saja. Nanti dia otomatis merapihkan. Di sini juga sama. Kita save. Nanti akan merapihkan sendiri. Oke, di sini sudah semuanya. Supaya kita mengerti dari 0, kita akan remove semuanya. Kita ganti komponen yang sangat sederhana saja. Nah, ini kita akan remove sampai bawah. Kita ganti dengan H1. dengan welcome prawito. Nah, ini kita simpan. Nah, sekarang homepage-nya berubah menjadi welcome prawito kosong tanpa tambahan komponen yang lain. Sehingga kita nanti bisa mempelajari dari 0 bagaimana proses pembuatan proyek di Next.js dan kita paham semuanya. Baik, demikian proses setup islinen di dalam proyek Next.js. Semoga bermanfaat.